Salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera datangnya dari Allah Tapi tertuju kita menghadap Tuhan, mengharap ampunan serta ridoknya Pada kali ini saya akan memberikan kesaksian Pak bisa memperkenalkan diri dulu Nama saya Hirman Pasa, berasal dari kota Kembang, Bandung Pada saat itu saya menganut agama Islam karena turunan dari orang tua dan nenek moyang saya Seorang pendidik di salah satu pondok pesantren di kota Kembang, Bandung Apa yang membuat Bapak percaya kepada Yusuf? Jadi pada saat itu saya sakit jantung Bahkan saya harus dirawat di rumah sakit Bromios, Bandung Dokter memutuskan saya harus dioperasi karena pada saat itu jantung saya bocor Dan jantung saya itu sudah biru sebelah Nah pada saat itu masih menganut agama Islam Nah di samping saya itu ada satu pasien jantung juga Cuma itu orang Kristen Yang nunggunya itu ibu-ibu setiap pagi, setiap siang, sore, bahkan setiap malam Suka menyanyi dan memberikan doa kepada pasien itu Pujiannya seperti apa? Seperti mana pujiannya? Seperti ini Bagaikan bejana siap dibentuk Demikian hidupku di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Setelah Bapak mendengarkan nyanyian itu Apa yang Bapak rasakan? Begitu saya mendengarkan nyanyian itu Alunan suara si ibu itu Jadi saya itu agak tenang Tapi saya yakin Bahwa kata-kata si ibu itu akan menyembuhkan penyakit saya Saya belum percaya waktu itu karena saya agama Islam Bukan agama Kristen Tapi saya baru yakin Nah langsung disitu sudah dua hari kemudian Pasien sebelah saya itu meninggal Oh berarti saya juga akan meninggal Karena orang jantung itu jarang hidup kembali Kalau sudah masuk ASIU Tapi saya waktu di dalam ASIU itu sadar tetap gitu Mendengarkan pujian si ibu Nah sudah langsung gitu saya bilang Bu tolong doakan saya bu Si ibu jawab Pak saya orang Kristen Kan Bapak orang Islam Saya bilang gak apa-apa Yang penting saya sembuh bu Didoakan Langsung si ibu itu Naruh tangan di dalam dada saya Sambil berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu akan sembuh Disitu penyakit saya itu bukan ilang Tapi rasanya agak sedikit mengurang Langsung disitu saya diputuskan sama dokter itu Harus dioperasi Pada saat itu dua hari kemudian Langsung pasien sebelah saya itu meninggal Wah saya juga bakal meninggal Gitu pikiran saya Karena di sebelah saya itu Dia meninggal Nah sudah dua hari kemudian Saya pas jatuh mau dioperasi Si ibu itu datang kembali Kata si ibu itu kepada saya Pak jangan takut Harus tenang Tuhan pasti tolong Tapi si ibu sebelum pulang Menyimpan aqua di depan saya itu Saya minum itu aqua Berkurang-berkurang Saya dibawa ke lab Langsung dokter memutuskan Saya tidak jadi dioperasi Sekaligus Saya sembuh Puji Tuhan Luar biasa Baru doa Baru Pujian Yang dilemparkan ke badan saya Saya sudah sembuh total Apalagi Saya bilang kalau mengikutinya Nah pada saat itu Gancang ceritanya Saya langsung pulang ke rumah Karena tidak jadi dioperasi Saya sudah jual apa-apa Buat biaya operasi Akhirnya tidak jadi Itu dioperasinya Nah langsung disitu Saya nyari itu Alamat si ibu itu Cuma waktu itu Saya lupa minta alamat si ibu itu Padahal masih orang Bandung dia Tapi tidak ketemu Sampai saat ini Nah disitu saya langsung Berpikir gimana caranya Karena saya itu guru Atau ustad di salah satu Pondok pesantin Tidak mungkin lah Saya bisa di demo Nah sudah begitu Langsung saya bisa ada hubungan Kemana-mana Langsung ada Ngasih nomor kontak Satu pendeta Yang berasal dari Jakarta Langsung saya menuju Pada saat itu Saya sudah Sudah mengerti gitu Ajaran-ajaran kesen Tapi saya belum total Nah langsung saya tinggal Di rumahnya pendeta Di Jakarta Sampai saat ini Sudah 10 bulan Luar biasa Tuhan Yesus menolong saya Baru Bapak sekarang Sudah dibaptis Ada satu kenikmatan Yang mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Kristus Ada satu Apa Keistimewaan Yang kita rasakan Pada saat kita dibaptis Saudara pernah dibaptis Apa yang rasakan Saudara pada dibaptis itu Pengalaman saya Waktu saya dibaptis Saya dibaptis oleh Dua pendeta Langsung begitu turun Masuk ke kolam Bapak Saya dibaptis Begitu ditenggelamkan Saya katanya Pingsan Padahal saya bukan Pingsan Di bawah Salah satu orang Tapi yang saya Nggak kenal Ke satu tempat Yang luar biasa Indahnya Burung-burungnya Air-airnya Taman-tamannya Indah sekali Nah pada saat itu Saya pingsan Katanya Karena waktu dibaptis itu Nah disitu Saya sama satu orang Yang tidak dikenal Itu dikasih Kenang-kenangan Atau dikasih bingkisan Sampai saat ini Belum ketemu Apa sih artinya itu Nah udah begitu Langsung saya Namanya pendeta Yang satu Udah agak tua Yang satu juga Walaupun muda Dia gemuk Saya badan gede Langsung ditarik Dari kolam Baptisan ke atas Karena saya pingsan Ya kayak ngangkat karung Gitu Gitu kan Jadi Badan saya itu biru semua Nah puji Tuhan Begitu saya sadar Begitu saya siuman Dari pingsan Saya mencari Barang yang dikasih Orang yang tidak dikenal Itu tidak ketemu Saya tanya kepada Semua orang disitu Pada bengong semua Jadi apa sih Yang berbentuk Berbentuk buku bukan Berbentuk alkitab juga Waktu saat itu Saya belum mengenal benar Nah Langsung saya Setelah itu Setelah dibaptis Langsung saya kembali lagi Ke rumahnya Pak Pendeta Saat ini Bapak tinggal di mana Jadi sampai saat ini Saya sudah Sepuluh bulan Di rumahnya Pak Pendeta Luar biasa Tuhan menolong saya Cobaan Kritikan dari keluarga Bahkan sekaligus Saya dibuang dari keluarga Bahkan istri tercinta Satupun minta dicerai Anak pun sampai saat ini Tidak ada komunikasi dengan saya Tapi bagi saya Tidak apa-apa Yang penting Saya Yang penting saya punya Bapak Yang penting saya punya Juru Selamat Karena waktu di dalam dulu itu Tidak ada Juru Selamat Ada juga Sapaat Kalau Sapaat itu Kalau orang mau Sapaat Sapaat itu Kalau Juru Selamat itu beda Semua orang mengikuti dia Pasti jalan Mungkin ini yang dinamakan Sirotul Mustaqim Jalan Kebenaran Saya pernah Mendapatkan Apa Pernah membaca Di dalam satu kitab Tizan Daruri Kalau di dalam Islam itu Tauhid Kalau di dalam Kristen Itu adalah teologi Ketuhanan Disitu di dalam Tijan Dikatakan La ilaha illallah Ikum mawzud La ilaha illallah Ikum mawzud Kalau orang di masjid kan Suka baca itu La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Ikum mawzud Yang berbentuk La ilaha illallah Ikum mawzud Tiada Tuhan selain Allah Kecuali untuk di ibadahan Jadi kita ibadah itu Kepada Tuhan Yang berbentuk Wujudnya Harusnya Jadi namanya Wujud berbentuk Itu bisa dilihat Bisa dirabah Itu berbentuk Itu wujud Sedangkan dulu Saya itu ibadah Kepada Kepada Allah Mana Allahnya itu Tidak ada Karena di dalam Al-Quran Dikatakan Allah itu Tidak punya tempat Bukan di aras Bukan di surga Bukan di neraka Tuhan itu Laisa kamis lisaiun Di dalam Al-Quran Tidak ada satu tempat pun Untuk Allah Sedangkan Tuhan itu Di dalam kata Lapad Tauhid Itu berbentuk Mauzud Nah disitu Oh jelas Jadi sedikit-sedikit Sampai saat ini Saya benggali Bahwa inilah Jalan kebenaran Luar biasa Ibu Bapak Saudara Isa Al-Masih Juru selamat kita Itu adalah Untuk Menyelamatkan kita Saya Sudah Sebelas bulan Berjalan Mengikuti Tuhan Yesus Kristus Atau Isa Al-Masih Saya minta dukungan Dan doanya Semoga Saya Diberikan Kekuatan Dan Kesabaran Dan Saya Minta doanya Juga dari semua pihak Untuk Pak Pendeta Yang mengurus saya Dan keluarganya Semoga Beliau ini Diberkati Jadi Saya menghimbau Pesen dari saya Yang sudah Mengikuti Isa Al-Masih Dari kecil Jangan sampai Jadi Rugi Banget Kita Tadinya Dari naik Taksi Naik ke Beca Memang Semua juga Kendaraan Tapi rugi Banget Jadi tetap Kita sampai Matipun Sampai Kemana pun Sampai Tua pun Diberikan Cobaan Apapun Kita harus Kuat Mengikuti Isa Al-Masih Karena Isa Al-Masih Adalah The best Bagi kita Juru selamat Bagi kita Semua Saudara yang terkasih Mungkin inilah Yang saya perlu Sampaikan Jadi Pesan Dan kesan Bagi saya Untuk Semua Yuk Mari kita Pegang Kuat-kuat Jangan sampai Kita jadi Mu'alab Tuhan Memberkati